Pastikan orangnya gak bisa masuk ke dalam ngacang-ngacang Cuman yang jelas, yang agak bingung jarak dari kaca yang pecah itu mau ngambil di sebelah kanan kan lumayan Ya paling gue palanya masuk banget gitu kan Kronologis awal, jadi pada tanggal 23 November Kebeneran aku itu ada press pon juga Karena aku ditunjuk sebagai promotor kombo Aku ditunjuk sebagai promotor combat fighter sport Indonesia Dan aku satu-satunya selebriti wanita yang dipilih untuk menjadi promotor Promotor untuk pinju, kickboxing, pencak silat, yudo, terus taekwondo, kickboxing, dan yang lain-lainnya Jadi pada saat itu aku happy banget ya Alhamdulillah karena aku dapat jabatan baru Tiba-tiba pada saat habis press pon itu jam 4 Karena aku masih banyak meeting dengan klien juga Jadi aku baru keluar dari Kopi Brook yang bertepatan di Tebet Itu sekitar jam setengah satu malam Nah ketika aku jalan ke mobil, padahal aku parkir mungkin cuma 50 meter di samping cafe Tau-tau aku ngelihat kaca mobilku ini sudah pecah di bagian belakang sebelah kiri Tadinya aku kayak mimpi karena ya bukan apa mobilku kan mobil Eropa ya Dimana kalau ya kacanya tebel gitu kan tapi mungkin kan jaman sekarang mau mobil apa juga ya emang Udah canggih-canggih kan maling-maling ya kan jadi ya pakai apapun pasti hancur gitu Dan ketika aku lihat ternyata ada tas aku di... jadi kaca itu yang dipecahin kaca kiri belakang Nah tas itu bertepatan di kaca sebelah kanan Nah yang aku heran kok orang disini gak ada yang aware ya gak ada yang melihat Sampai aku juga menganggil tukang parkirnya ini gimana ceritanya gitu Karena kan disini tepatnya kan di pinggir jalan raya banget dan rame orang banget Aku gak tau kejadiannya entah itu dari abis maghrib entah itu jam 8 jam 9 aku gak tau kan Dan ini lalu-lalu lalang orang gitu jadi sebenernya apakah ini kelalaian juga si tukang parkir ya kan yang memang kurang kontrol ya atau memang Memang disini udah dijadikan lahan untuk modus mencurian kan gitu Tasnya diambil berarti? Tasnya diambil hilang Tasnya sih mereknya Kelvin Klein ya mungkin gak seberapa cuman isinya untungnya Untungnya karena aku setiap hari itu bawa tas itu nyiapin baju untuk olahraga Jadi isinya perlengkapan olahraga dari baju sport atau anak sport sampe pendalam sampe supplement sampe parfum gitu Sekitar untuk apa namanya olahraga aja sih untungnya Tapi paling gak kan shock juga ya kan karena ya satu kaca juga udah pecah ya kan Untung aku asuransi sih all risk gitu ya Mudah-mudahan nanti di cover gitu kan cuman kayak ih kok gini banget gitu ya Dan ternyata setelah aku banyak bicara juga disini ternyata dari minggu lalu pun juga ada kejadian yang sama gitu loh Pada saat bola ya kan Argentina melawan Perancis di minggu lalu Ternyata ada mobil orang juga yang sama gitu kejadiannya Yang kacanya pun dipecahin tapi katanya sih gak ada yang hilang ya Aku gak paham juga gitu apakah benar gak ada yang hilang atau apa ya Ternyata ada pihak dari orang itu sudah melaporkan juga ke posek tebel Cuman sampe saat ini katanya sih belum ada tindak lanjut Akhirnya ngobrol-ngobrol aku bilang kan terus disini gimana ada CCTV gak gitu Kalo kata orang disini sih CCTV nya gak ada Tapi ya pada saat aku di BAP aku tanya kepada kepolisian sih katanya ada Cuman sampe hari ini masih simpang siur nih aku juga lagi menunggu perkembangannya seperti apa Yang jelas setelah kejadian itu jam setengah satu aku langsung cepet melaporkan ke posek tebel gitu Kalo kerugiannya sih kalo isi barang sekitar tas sih mungkin sekitar 10 jutaan ya Gak terlalu banyak gitu ya dari harga tas sampe barang-barangnya Ya cuman pasti kan kaca pecah ya untungnya asuransi gitu kan semoga di cover Terus sama kayak shock aja karena ya untung banget aku masih beruntung Maksudnya karena kan kadang-kadang aku juga suka bawa barang berharga di mobil gitu loh Dan yang diambil tuh di bangku tengah gitu loh jadi barang yang ada aja Kalo di belakang sini di depan juga sebenernya ada barang berharga Tapi kan mungkin karena keterbatasan nih ya kan karena kacanya dipecahin di bagian kiri tengah Jadi pasti kan orangnya gak bisa masuk ke dalam ngacang-ngacang Cuman yang jelas yang agak bingung jarak dari kaca yang pecah itu mau ngambil di sebelah kanan kan lumayan Lumayan ya paling gue palanya masuk banget gitu kan ke dalam ngerogoh Masa sih gak ada yang ngeliat cerame ini Dan pada saat itu penuh banget banyak banget orang yang nongkrong apa gitu Kayak aku kayak kecuali kalo tempat sepi ya Kalo tempat sepi ya udahlah ya mungkin kayak ya bagaimana ya kan wajar lah kalo orang gak aware gitu Kalo ini kan tempatnya rame banget gitu Makanya ya aku sih mengimbau kepada pihak kepolisian ya kan khususnya konsek tebet Agar segera cepat menindaklanjuti Apalagi udah ada kejadian seperti ini kan bukan aku aja kan Dari minggu lalu juga sudah ada kejadian ini dan sudah melaporkan Cuman belum ada perkembangan sampai saat ini Nah mudah-mudahan dengan adanya kasus aku ini Buat jadi atensi juga kepada pihak kepolisian khususnya konsek tebet Mungkin untuk lebih pengamanannya atau mungkin CCTV nya diperbanyak ya kan Karena kan di daerah tebet ini kan wilayah strategis kan Kasian juga nanti kalo banyak berulang begini terus kan orang jadi Satu jadi merasa tidak aman Kedua kasian juga kan nanti berdampak ke nama kafe nya Paling kan bukan kafe nya yang kurang pengamanan Tapi ya paling tidak kan orang jadi kayak ah gua jadi trauma ah gak nyaman ah gitu Kebeneran kan kafe punya temen sendiri lagi ya kan Jadi kan gak ada urusan dengan kafe nya Tapi mungkin lebih kepada pihak kepolisian untuk lebih apa ya detail lagi ya kan Pengamanannya khususnya di daerah tebet ini gitu Berasa itu Mbak Gumala waktu datang bekas itu sendiri atau amarkan juga? Aku sama temen-temen gitu Aku sama temen-temen karena abis meeting juga sama partner aku Bang Dini Lubis juga karena ada kasus juga Abis tanda tangan surat kuasa juga Seorangnya juga aku press con untuk jadi Aku dipilih jadi promotor combat sport fighter Indonesia Jadi ya pada saat itu posisi kita lagi rame-rame pas pulang gitu loh Makanya shock sih lebih tepatnya ke shock ya Mungkin kalo kerugian ya udah pasti rugi tapi ya udahlah gitu kan Kayak kemarin juga kalung aku juga apa kabarnya Sampai saat ini juga dari polsek atau lapangan banteng juga masih SP2 HP aja gitu kan Masih belum ada kejelasan sampai saat ini Pelan aku dimaliknya udah berapa bulan yang lalu ya udah aja gitu kan Nah semoga ini juga jangan seperti itu lagi gitu kan Apalagi kita juga public figure gitu kan Dan ini juga baru ada kejadian seperti ini minggu lalu gitu Jadi harus lebih cepat sih lebih diatensikan lagi gitu loh Keterangan dari pihak parkirnya gimana? Ya kata tumpang parkirnya saya sih ini Tumpang parkirnya juga disini cuma satu bok ya kan Saya sih gak denger katanya gitu kan Tapi aku juga sempat agak kecewa ya Aku agak kenapa sih pak kata bapak gak denger gitu loh Oke lah mungkin kalo pun kacanya dipecahin gak ada yang denger Tapi ini langsung diambil begitu loh di dalam mobil tangannya itu Kan berarti kepalanya sampai masuk ke dalam mobil kan Karena kacanya itu setelah dipecahin ditekan ke dalam Jadi di bangku itu semuanya kaca semua isinya gitu loh Masa sih sampai segitunya gitu Makanya ya aku bilang next time bapak lebih kontrol lagi dong Ya mungkin penambahan keamanannya juga ya Mungkin tambah lagi tukang parkirnya gitu kan Karena kalo satu juga memang kalo ngurusin begitu banyak parkiran Ya mungkin dia anggaplah mungkin lagi ngurusin parkirannya di ujung Tiba-tiba yang aku kejadian dia gak liat Anggeplah seperti itu Tapi kan yang jelas kan banyak orang banget nih gitu Masa satupun gak ada orang sih yang tau gitu aja sih Yang aku masih kayak knowing masih bingung gitu Aduh Kejadiannya jam berapa lebih tepatnya? Aku gak tau kejadiannya jam berapa Karena mobilku dari jam 4 sore sudah parkir disitu Aku baru keluar jam setengah satu Dari cafe itu? Dari cafe itu Jadi aku gak tau apakah ini jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 Aku pun tidak tau bingung makanya Nah pas taunya itu dari siapa? Aku taunya karena aku pas pulang Aku baru baliknya kan setengah satu Aku pas mau pulang baru-baru itu Baru aku tau kan gitu Awamnya gak nyala ya Nah itu dia aku gak paham ya Kok bisa alarm versinya gak nyala Ya mungkin Ya gak ngerti ya Soalnya gue juga gak pernah nyolong sih ya Maksudnya Mungkin kalo kacanya yang dipecahin dengan caranya mereka itu Itu mungkin karena gak bunyi ya Ya alarm juga gak bunyi bo Mungkin kalo diketok kenceng Ya itu kan metode jaman dulu ya kan Kalo jaman sekarang kan Rampok sekarang udah canggih-canggih kan Ya kan Udah yang touch anta cebel ya kan Tau-taunya hilang aja bareng gitu Ada trauma gak sih kan? Trauma Karena ini kan pertama kali Maksudnya gini Aku waktu kalungku di Jamret itu aja udah Udah trauma banget Sampai aku jadi circle ku Aku kecilin kan gitu Kayak yang Aduh Padahal dia nyuruh gue parkir disitu Dia gak ngajerin gue balik Di depan mobil gue Ya kan baru turun dari mobil dia berapa detik Tau-tau dari lawan arah cowok Ngedeketin aku Aku udah sampe gini intas aku Tau-taunya Dan aku itu kan kalo itu kalo aku besar itu kan Aku kok gak pake baju yang terlalu terbuka gitu kan Tapi kok itu yang diambil Jadi kan memang udah berencana Tapi sampe saat ini kan Udah laporan juga Ya nothing gitu Ngapak ya Mau ngantuk apa Petang jawaban mungkin ke siapaan itu? Ya paling tidak aku meminta mengimbau kepada Polsek Tebet Jangan kan laporannya kan memang TKP nya kan Gak jauh dari Polsek Tebet Ya kan Dan pada saat itu juga udah subuh kan Mungkin kalo aku mau ke Polres juga Udah gak kepikiran lah ya Namanya kita lagi shock Ya udahlah ada Polsek Ya Polsek Ya kan bener-bener gak Polsek nya juga Bisa langsung cepet ya kan Untuk menginstruksikan agar Jangan sampe terjadi lagi hal ini Hal ini dan Mungkin lebih cepet lagi untuk mencari pelakunya kan gitu Karena kasian juga kalo yang minggu lalu juga udah kena Minggu ini aku yang kena Kita gak tau lagi kan Minggu depan siapa lagi yang kena Waduh gimana ini kan gitu kan Merugikan orang banyak gitu